Agar bisa memahami urusan Israel-Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin ke sini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke tanah Palestina, setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun Raja Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan, itulah tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Setelah terbebas dari Fir'aun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya Raja David atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Yang di belakang saya itu adalah Tembok Ratapan. Tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti kaabah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena p***** pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina. Nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrian lah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan. Lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel. Kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Nah, inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang, motot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Jerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khotob Square atau Alun-Alun Umar bin Khotob. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Jerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Guys, hari ini kita bersama Dr. John Seligman, sejarawan, arkeolog, ahli situs-situs berubah kala bergelar Dr. S3. Al-Quds pada tahun 638 Masehi. dan umar al-Quds di sini tersebut berubah kala-kala. Terima kasih telah berubah kala-kala, di mana Umar di sini tersebut berubah kala-kala. Jadi, kita tahu bahwa kala-kala tersebut berubah kala-kala. Kita tahu kala-kala-kala dengan kala-kalaan. Kala-kala-kala dengan dua buah kala-kala tersebut berubah kala. di Al-Aqsa Mosque, berdua dibuat oleh khalif 5, Abdul Malik. Kedua-kedua itu lebih lama daripada saat kembali Muhammad. Perancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Otoman Turki kalah di Perang Dunia I dan dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada negeri pemenang Inggris dan Perancis. Provinsi Suriah dan Libanon menjadi milik Perancis, Provinsi Palestina dan Jordan jadi milik Inggris. Inggris mengganti nama Palestina menjadi British Mandate Palestine. Lalu Perdana Menteri Inggris langsung mengambil inisiatif mendukung pendirian negara Israel di Palestina lewat Deklarasi Balfour yang berbunyi. Pemerintahan yang mulia Ratu Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk bangsa Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Jordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Jordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Jordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967, kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat Perjanjian Damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel, ditolak oleh Partai Oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini, karena setiap ada upaya menuju perdamaian, selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007, saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Peduli Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh pen**** maling donasi seperti ACT yang sering memutar balikan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, share link video ini di grup WhatsApp Anda. Dengan saya Permadi, dari Kota Purbakala, Jerusalem, Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.